Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Salim Reddy Electronic Solutions Masih di Salwa Electronic Solutions Diketik di Google Map Salwa Electronic Solutions Facebooknya Salim Service Di edisi kali ini Kembali saya akan mengubah tentang Sperpat-sperpat atau Ilmu dasar tentang elektronik Dan kali ini Saya berusaha serius pandilan Dan semalaman Tapi sesuai komitmen saya untuk mengubah Video tiap hari Yang kebetulan Mulai naik kelihatannya Jadi saya akan mengubah satu video Kali ini saya di Haji Barang Akan mengubah tentang Yaitu Elemen Elemen manas Ini banyak sekali digunakan Di rumah Anda Di rumah Anda pasti ada elemen Mulai dari Setrika Magikom Elemen di Kulkas Ada elemennya Pemanas Tadi dua pintu Dan tentunya Di alat yang tiap hari Dipakai Soldier ini Itu memakai elemen Pemanas Jadi Ada suatu bahan Yang mana Bahan itu Jika dialiri Alus listriga Dalam hal ini Kita bahas Arus AC Itu Tidak Sot Tidak Kongset Seperti induktor Yang kemarin saya bahas Itu induktor Berlupa lilitan Lilitan Kawat Tembaga Tapi kali ini Yang berubah adalah Panas Menghasilkan panas Dari arus listrik AC 220 volt Masuk ke Gulungan Itu menghasilkan panas Tidak Kongset Tidak Jepret Listriknya Karena Elemen itu Bukan elemen Sembarangan Bukan tembaga Yang dililit Bukan memakai prinsip Hukum Yang ada di Dinamo Hukum Faraday Pesla Bukan Yang memakai Elemen Yang namanya Kawat Miklin Jadi Di dalam Soler Ini ada Gulungan Gulungan Kawat Dan Jika Dicolokkan Listrik Itu Tidak Biclub Walaupun Sebenarnya Kongset Dan Gulungan Itu Dan Gulungan Itu Digulung Di dalam Sebuah Kertas Aluminium Coil Jadi Disitu Nanti Akan Mengadebatkan Angkat Panas Banyak Sekali Digunakan Di rumah Anda Taruh Setelah Setrika Setrika Anda Itu Sebenarnya Digongletkan Itu Dipakai Elemen Gulungan Gulungan Kawat Tapi Sekali Lagi Kawat Bukan Kawat Biasa Kawat Miklin Putih Putih Kawat Di Magic Com Elemen Manas Di Bawah Itu Kalau Dibuka Dibongkar Ada Gulungan Dengan Elemen Yang Penghangat Yang Disamping Yang Melingkar Pasti Kalau Dibuka Gulungan Gulungan Kawat Miklin Yang Gulungan Itu Di Tengah Ada Bahan Bahan Yang Tidak Mudah Mengantarkan Arus Bahan Isolator Tapi Mengantarkan Panas Jadi Panas Merambat Itu Tentang Elemen Kawat Miklin Jadi Fungsinya Merubah Harus Lipin Jadi Panas Sebagai Contoh Elemen Yang Ada Di Solder Uap Atau Blower Ini Seperti Ini Jadi Contoh Terlihat Sangat Jelas Kawat Ini Arus Tegangan 220V Masuk Lewat Kabel Ini Kemudian Ada Persambungan Disini Kalau Persambungan Disini Dia Pakai Klem Jadi Tidak Disolder Karena Kalau Disolder Ini Kan Menghasilkan Panas Itu Nanti Meleleh Timah Jadi Pakai Klem Dan Ini Menggunakan Selongsong Tahan Panas Terlihat Arus Masuk Melalui Kawat Ini Dan Kawat Sangat Panjang Sangat Panjang Dan Dililit Sebagai Rupa Sehingga Panas Panas Nanti Merambat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Alat Mau Pakai Alat Apa Misal Solder 60W 40W Nanti Menyesuaikan Elemen Panjang Panjang Kalian Kayaknya Ini Contoh Solar Wap Atau Blower Dililit Sedikit Rupa Lilit Seperti Ini Dikal Likalnya Sangat Banyak Melingkari Dan Di Tengah Ada Bahan Yang Tentunya Tahan Panas Bahannya Bahan Seperti Nika Ini Isolator Bahannya Tentunya Dan Akan Kembali Arus Mengalir Melalui Kawat Yang satu Lagi Yang Putih Juga Diberi Selongsong Ini Kalau Soler Wap Panas Menghasilkan Panas Sampai Merah Biasanya Ini Kemudian Akan Ada Angin Ada Angin Yang Meniup Ada Peniup Meniup Sehingga Yang keluar Adalah Hawa Panas Ini Contoh Dari Elemen Yang Ada Di Blower Soler Wap Kemudian Disini Ada Micicom Disini Tentunya Ada Elemen Ini Ada Pengpen Manas Yang Bagian Bawah Walaupun Bentuknya Seperti Ini Tapi Kalau Dibuka Dibongkar Itu Akan Terdapat Kawat Seperti Ini Tapi Ditanam Nah Tidak Lagi Kalau Yang Melingkar Di Bagian Samping Penghangat Itu Kalau Dibuka Stainless Aluminium Foil Itu Akan Terlihat Kawat Nickel Seperti Ini Yang Dililitkan Ketengah Bahan Yang Tahan Panas Juga Ini Merambat Panas Untuk Menghangatkan Nasinya Seperti Itu Jadi Untuk Unggahan Kali Ini Saya Bahas Elemen Pemanas Yaitu Bukan Sembarang Kawat Tapi Kawat Nickel Bukan Kawat Tembaga Kalau Kawat Tembaga Kemungkinan Kalau Dililit Dia Kalau Tidak Dipakai Di Transformator Itu Kemungkinan Akan Konser Atau Short Walaupun Panjang Panjang Walaupun Panjang Ini Kalau Kawat Tembaga Yang Dililit Nanti Akan Short Turun MCB Karena Bahannya Bukan Bahan Yang Nilai Atau Kalor Jenisnya Tinggi Kalau Ini Kalor Jenisnya Tinggi Demikian Bahan Saya Pada Kali Ini Sampai Jumpa Di Tutorial Dan Video Selamat Berakilitas